Kementerian BUMN berencana membangun 5 dermaga di Pelabuhan Merak, Banten untuk mengurai kemacetan terutama saat arus mudik lebaran. Terkait hal itu, Menteri BUMN Rini Suandi meninjau ke sejumlah titik di Pelabuhan Merak. Dalam kunjungannya, Rini memastikan membangun 5 dermaga baru di Pelabuhan Merak. Dari 5 dermaga yang saat ini ada, menjadi 10 dermaga. Rini mengatakan selama ini jalur Pelabuhan Merak kerap terjadi antrian, terutama memasuki musim arus mudik. Menurut Rini, minimnya dermaga menjadi faktor penyebab antrian. Selain memperluas area pelabuhan dan menambah dermaga, pihaknya bersama Menteri Perhubungan rencananya akan membangun jalan tol untuk menuju langsung ke Pelabuhan Merak dan akan beroperasi pada 2018 mendatang. Kemudian, kita melihat bahwa penyeberangan ini akan makin padat, makin banyak yang akan menyebrang. Sehingga kita perlu betul-betul memperluas area ASDP maupun juga jalan dari masuk ke sini. Kita juga bicarakan dengan Kementerian Perhubungan, mungkin jalan tol juga harus ditambah untuk bisa masuk ke sini. Sehingga kemasetan tidak terjadi. Terima kasih telah menonton!